Ramalan Zodiac Mingguan oleh saluran YouTube Zodiac QID berlaku minggu ini dari tanggal 16 sampai tanggal 22 Juli tahun 2018 sebelum kita mulai mohon bantuan teman-teman untuk klik subscribe dan like dan juga bagikan video ini agar bermanfaat berikut kita mulai dari Ramalan Zodiac Aries Aries Minggu ini berlaku tanggal 16 Juli tanggal 22 Juli tahun 2018 Ramalan Aries Jika memang ada masalah segera sampaikan jangan biasakan untuk membantah atau menghindar keadaan tidak seburuk yang kamu bayangkan hidup memang penuh dengan kejutan semakin kamu semangat dalam menghadapi ujian yang ada semakin kuat dan menariklah sosok kamu di mata orang-orang di sekitarmu secerca harapan akan kamu dapatkan minggu ini jadi pastikan untuk lebih tenang dan jangan lupa untuk selalu menebarkan senyum kebahagiaan percintaan Aries single, setelah mencoba rupanya jatuh cinta lagi bukan perkara sulit tapi ingat, jatuh cinta sewajarnya saja dan jangan membuat kamu panik dengan perasaan yang tidak nyaman ini jika ada masalah katakan dengan sebaik mungkin, membenci tidak akan membuat kamu menjadi lebih baik perlahan tapi pasti, perkenalan ini akan membuatmu nyaman sendiri suatu saat nanti poaklek, ketulusan kamu sedang diuji nih jangan membuat masalah menjadi kurang baik karena hal-hal yang tidak penting semua pasti ada hikmahnya tetap tenang dan jangan lupa bahagia tetap berlaku jujur menjaga rasa saling percaya dan jangan mudah tersinggung jalani hubungan ini dengan satai dan semuanya akan baik-baik saja keuangan Aries pekerjaan ini membuatmu punya banyak teman dan saudara baru meski ada beberapa rekan kerja yang membuat kamu tidak nyaman sudah saatnya untuk membuktikan pada mereka bahwa kamu sama unggulnya dengan mereka buktikan bahwa kamu peduli dengannya dan mereka pun akan lebih peduli lagi kepadamu ada pemasukan tambahan yang tak terduga-duga kelola keuangan dengan sebaik mungkin meski ada banyak diskon di luar sana tahan keinginan kamu untuk belanja prioritaskan segala hal yang memang benar-benar kamu butuhkan Taurus Minggu ini tanggal 16 Juli tanggal 22 Juli tahun 2018 Ramalan Umum Olah Raga teratur baik untuk kesehatan dan juga pasti akan meningkatkan konsentrasi kamu yakinlah jika semuanya dapat berjalan dengan sebaik mungkin semua orang pernah mengalami kegagalan dan kecewa tapi menyalahkan orang lain tidak akan membuat segalanya menjadi lebih baik kendalikan diri kamu dengan sebaik mungkin dan yang tetap harus diingat jangan pernah sombong dengan segala keberhasilan yang diraih jangan pula mudah menyerah jika belum berhasil melakukan sesuatu yang terbaik ramalan cinta single setiap masalah pasti ada jalan keluarnya jika ada hal yang perlu diselesaikan bicarakan dengan baik-baik tidak ada yang perlu kamu sesali keadaan pasti akan berjalan dengan baik-baik saja kalau bukan dia orang mungkin ada orang lain yang tertulis untukmu tugasmu kini hanya lebih bersabar koap leh, perubahan dalam hidup selalu ada tidak ada yang perlu kamu sesali setiap orang berhak memperjuangkan apa yang sudah dimiliki jika ada masalah sampaikan dengan baik jikapun dalam hubungan ini sudah tak bisa diselamatkan lagi karena dirimu sendiri terima dengan baik jangan menyesal karena itu hanya akan membuatmu depresi ramalan keuangan meski atasan menyukai kinerjamu itu bukan berarti kondisi kariermu baik-baik saja pilih di antara dua pilihan yang terbaik antara bertahan dan melepaskan disarankan agar kamu tetap bertahan dan cetak terus prestasi terbaik jikapun belum baik, perbaiki lagi kinerjamu dan yang paling penting adalah teliti hindari belanja barang-barang yang tidak terlalu diperlukan kalau memang ingin belanja sesuaikan dengan keuangan kamu saat ini ingat kamu punya cita-cita untuk membeli sesuatu dengan harga yang tidak murah dan sesuatu itu sangat penting di hidupmu ramalan gemini minggu ini tanggal 16 Juli tanggal 22 Juli tahun 2018 ramalan umum saatnya mengatur ulang rencana kamu jika selama ini kamu bermalas-malasan saatnya merencanakan ulang apa yang kamu inginkan setiap hal baik akan berjalan menyenangkan jika kamu mau berusaha berkumpul bersama keluarga memang baik tapi kamu harus ingat bahwa selain keluarga ada aktivitas lain yang harus kamu kerjakan tetap ramah dengan keluarga meski kamu juga banyak kegiatan di luar rumah jaga terus kesehatan kamu jangan sampai drop karena ini akan merusak hari-hari lain ke depannya ramalan cinta single melupakan memang butuh perjuangan tapi ingat jangan memaksa biarkan waktu yang membiasakan dirimu cinta bukan perkara yang bisa dipaksakan jika memang kamu sudah tidak ada kesempatan bersama dia yakinlah yang terbaik lainnya akan segera datang koaple jangan mudah terprovokasi dengan keadaan kalian yang berjarak memang mudah untuk disulut hal-hal yang tidak mengenakan saling percaya dan menjaga komunikasi akan membuat hubungan kalian menuai keberhasilan ramalan keuangan jangan malas untuk memulai hal yang baru tetap semangat dengan pilihan yang telah kamu buat tidak ada yang tidak mungkin jika kamu mau berusaha keberhasilan yang akan kamu raih suatu saat nanti ditentukan oleh semangat serta kerja kerasmu sendiri orang lain atau keluarga hanya bisa memberi dukungan atas apa yang kamu lakukan jangan ragu untuk memulai usaha baru gagal adalah hal yang biasa di saat muda saatnya kamu menghabiskan stok gagalmu keuangan akan terus membaik selama kamu berhati-hati dan teliti dalam mengelolanya sisihkan sebagian uang untuk tabungan jangan membeli barang yang memang tidak sedang diperlukan meski barang itu begitu membuatmu tergoda ramalan kanser minggu ini tanggal 16 Juli tanggal 22 Juli tahun 2018 ramalan umum semua impian tidak akan kamu dapatkan jika kamu tidak pernah bergerak untuk mewujudkannya maka bergeraklah untuk mewujudkannya semua tidak akan serumit yang kamu bayangkan tak apa mendapat kritikan pedas dari sekitar jadikan kritikan itu sebagai penyemangat hindari tidur terlalu larut untuk dapatkan tubuh yang selalu fit dan pikiran tenang ramalan cinta single sudah saatnya berbuat yang terbaik jangan malas memperbaiki diri setiap masalah pasti ada jalan keluarnya jangan menyerah pada keadaan jalani perkenalan yang ada dengan hati-hati dan pasrahkan segalanya pada yang di atas ikuti kata hatimu yang membuat kamu nyaman tenang dan bahagia tapi ingat jangan pernah menyakiti orang lain hanya karena kebahagiaanmu sendiri koaple keinginan kamu dan pasangan sepertinya sepertinya mendapat restu dari keluarga besarnya saatnya menyusun rencana yang lebih baik ada banyak hari dan bulan baik di depan mata tunggu apa lagi tingkatkan lagi rasa cinta dan percayamu pada pasangan buat hubungan ini selalu baik-baik saja dan berakhir bahagia selamanya ramalan keuangan pekerjaan dalam masa sulit tuntutan pekerjaan membuat kamu harus melakukan hal-hal yang terkadang di luar logika kamu leski terasa sangat berat berusahalah untuk mencintai pekerjaanmu tempat di mana kamu bekerja dan ingat lagi tujuan terak atau sejenisnya ramalan Zodiac Leo ramalan umum Leo minggu yang menyenangkan akhirnya apa yang kamu harapkan terwujud juga anggap kejutan ini sebagai kado terbaik di bulan Juli ini saatnya untuk menyiapkan fisik dan psikis yang lebih baik karena kamu sudah waktunya kembali beraktifitas seperti sedia kalah ada banyak hal baru yang bisa dijadikan pelajaran agar kamu jadi pribadi yang lebih dewasa cobalah untuk lebih sabar berpikir dengan tenang dan jangan menyombongkan diri dengan apa yang kamu miliki sekarang ramalan cinta single tetap tenang apapun yang terjadi jadilah diri kamu sendiri tidak perlu berubah berlebihan jika memang ada yang membuat kamu tidak nyaman sampaikan jangan dipendam sendiri kalau memang apa yang menjadi keyakinanmu benar menurutmu lanjutkan keyakinan itu tapi jangan menutup mata, telinga dan hati untuk menerima saran terbaik dari orang-orang di sekitarmu seseorang di masa lalu coba hadir kembali di hidupmu sebenarnya kamu masih ada rasa hanya saja kamu terlalu takut dan gengsi mengakuinya koaple cemburu dalam hubungan itu baik dan tidak apa-apa hanya saja usahakan untuk tetap tenang semua akan berjalan baik-baik saja jangan terbawa emosi ya jangan mudah menghakimi pasangan ramalan keuangan jika memang ada yang harus kamu sampaikan kepada atasan katakan secara langsung saja tidak perlu menyindir atau melempar kode semua masalah yang kamu hadapi sebaiknya sampaikan dengan sebaik mungkin semua akan baik-baik saja meski masih ada satu atau dua rekan kerja yang coba menjatuhkanmu tahan dulu keinginan belanjanya ada banyak kebutuhan yang harus kamu penuhi memang saat ini ada banyak diskon yang menggoda iman ingat prioritaskan apa-apa yang menjadi kebutuhan utama kamu sebelum belanja hal-hal yang hanya kamu anggap lucu menarik atau mengesankan apalagi murah ramalan virgo minggu ini tanggal 16 Juli tanggal 22 Juli tahun 2018 ramalan umum selalu bersyukur dengan apa yang kamu miliki jangan menyerah dengan keadaan yang mungkin sedang tidak berpihak padamu kamu harus percaya akan ada orang-orang hebat yang akan datang membantu kamu banyak masalah membuat kondisi kesehatan kamu menurun kamu harus lebih pandai menjaga kesehatan lagi tetap tenang satai dan percaya semua akan baik-baik saja ramalan cinta singel semua serba biasa sepertinya kamu sedang kehilangan selera untuk memulai hubungan baru lebih baik tidak perlu memaksakan diri melanjutkan hubungan pertemanan dengan seseorang yang kamu anggap istimewa jika memang sudah datang waktu yang tepat kamu bisa mengungkapkan isi hatimu tapi jangan terlalu berharap tinggi karena ini bisa menyakiti hatimu sendiri koap le sudah bosan dengan segala pertanyaan dengan kelanjutan hubungan kamu dan dia tetap tenang yang menjalani hubungan ini adalah kamu dan dia bukan orang lain jarak yang selama beberapa hari terakhir memisahkan kalian membuat kalian semakin sadar bahwa rindu itu memang berat ini juga membuat kalian sadar bahwa kalian sama-sama saling membutuhkan dan sungguh ada cinta di hati keduanya untuk satu sama lain ramalan keuangan banyak proyek baru yang harus kamu tangani percaya diri bahwa kau dapat menyelesaikan selalu ingat bahwa akan ada tim yang akan mendukung kamu libatkan mereka pada setiap kamu akan mengambil keputusan terus dalami pekerjaan baru kamu ini agar tidak terjadi kesalahan yang sepele ataupun yang fatal sekalipun keuangan tidak ada masalah tidak ada salahnya sedikit bersenang-senang dengan orang terdekat dan memberi hadiah pada diri sendiri jika ingin membeli sesuatu yang berharga cobalah untuk menimbang-nimbang lagi dan benarkah kamu sedang membutuhkannya jika tidak tabung saja uangmu dan investasikan untuk sesuatu yang lebih berharga sekian prediksi mingguan untuk 6 zodiac jangan lupa klik tautan di bawah video ini untuk lanjutannya jangan lupa juga klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan terima kasih selamat menikmati